yang dibutuhkan dari anda sebagai seorang muslim ini kebutuhan dasar mencetak kader-kader ulama di rumah anda itu yang dibutuhkan buat anak-anak anda hafal Al-Quran belum menikah-menikah cari orang salih saya bukan membatasi ya dalam Islam boleh seorang muslim dan muslimah berprestasi dalam pendidikan tidak ada larangan masalah itu tetapi Aisyah dan Wanha dan istri sinabi yang lain mereka sangat banyak menghafal hadiah sinabi mereka jadi ulamanya para sahabat tidak ada batasan dalam mutut ilmu tetapi dilihat maslahat dan mutorratnya wanita subhanallah berumah tangga jaga surat 5 waktu tidak disebutin sunnah kuasa Ramadan tidak disebutkan kuasa sunnahnya dan melayani suaminya ini berarti target utama meninggal boleh pilih dari 8 pintu yang mana dia mau masuk lalu kira-kira wahai ukti muslimah apa yang lebih kamu kejar daripada ini prestasi ijazah uang yang akan memenuhi tabungan ujian orang yang hanya sepanjang lidahnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.